Pemirsa Wali Kota Jambi, Syarif Fasa, menghadiri dan menyampaikan sambutan pelantikan anggota PPS Kota Jambi dan membuka orientasi tugas PPS. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa 24 Januari 2023, bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Selasa 24 Januari 2023, Wali Kota Jambi menghadiri pelantikan dan membuka orientasi tugas PPS Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Fasa mengingatkan agar anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kota Jambi dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu yang akan datang. Selain itu, Fasa juga mengatakan meski pemilu berjalan lancar, aman dan kondusif, namun partisipasi pemilih masih sedikit. Itu menunjukkan anggota PPS tidak menjalankan tugas secara maksimal. Fasa juga menyampaikan kepada para anggota PPS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta merenungkan fakta integritas yang telah dibacakan dan ditandatangani. Lebih lanjut, ia menegaskan kepada 204 anggota PPS Kota Jambi yang baru saja dilanti, agar menyampaikan pesan moral tersebut di wilayah kerja masing-masing. Sementara itu, Fasa juga berharap agar PPS dapat mengecek kembali pemilih pemula di daerah masing-masing. Ada pun pemilih pemula tersebut bukan hanya remaja yang baru mendapatkan KTP, TNI dan Polri yang telah pensiun pun termasuk pemilih pemula. Kami bersama-sama dengan TNI dan Polri yang telah dilanjutkan, KTP dari seribu yang telah dilanjutkan. Ada dua tempat yang lulus, seperti yang tadi waktu itu bukan dilanjutkan. Terima kasih juga pembacaan mata integritas, dan dalam panggilan integritas juga. Dan juga akan menyampaikan apa yang harus dilanjutkan oleh manitian penelitian. Terima kasih.